Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK akan memberikan masukan terkait program makan siang gratis yang akan dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. KPK menyatakan akan melihat rencana pelaksanaan program itu kemudian memberikan masukan soal celah korupsi yang mungkin terjadi. Pak Halam mengatakan KPK tidak akan mempermasalahkan dari mana sumber anggaran untuk melaksanakan program makan siang gratis tersebut. Menurut dia, hal yang paling penting adalah membuat anggaran tersebut dapat digunakan tanpa dikorupsi. Dia mengatakan pelaksanaan program makan siang gratis tergolong masif. Menurut dia, program tersebut kemungkinan akan dilakukan hingga tingkat desa. Karena pola distribusi yang luas dan rumit itu, maka pencegahan korupsi harus dilakukan. Bila tidak, maka akan muncul kasus-kasus seperti harga yang kemahalan. Namun kualitas makanan yang buruk, program makan siang, dan susu gratis merupakan program kerja yang ditawarkan Prabowo Gibran sejak masa kampanye. Setelah pasangan ini menjadi pemenang Pilpres tahun 2024, program ini dipastikan akan berjalan di tahun pertama pemerintahan mereka apabila telah berjalan penuh. Program ini akan menyasar semua siswa sekolah di Indonesia yang diperkirakan menelan biaya lebih dari 400 triliun rupiah. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TPN Prabowo Gibran, derajat Hari Wibowo mengatakan program ini akan dijalankan secara bertahap. Menurut dia, program tersebut akan ditingkatkan seiring waktu berjalan hingga 100 persen di tahun kelima Prabowo Gibran. Derajat memberikan ilustrasi di tahun pertama, program makan siang gratis akan menyasar 40 persen dari siswa sekolah yang ada. Lalu, di tahun kedua, kata dia bisa saja proyek itu akan ditingkatkan menjadi 80 persen dari target anak sekolah pada tahun 2029, kata dia. Kelarulah program ini akan dilaksanakan kepada 100 persen anak sekolah yang jumlahnya ditaksir mencapai 82,9 juta orang.